Timbulkan diri kita Dalam kesombongan diri kita Bahwa saya mampu mengerjakan sholat Bahwa saya seorang yang ahli ibadah Jikalah tidak ada pertolongan dari Allah Laksana tidak akan dapat mulut ini mengucapkan kalimat Allah Laksana tidak akan dapat kaki ini menopang badan kita untuk berdiri Mengerjakan sholat kita Laksana tidak akan mampu gerakan-gerakan di dalam sholat kita Yang mampu mendapatkan kedekatan diri oleh Allah Karena kita merasa kita hanyalah hamba Allah yang hina Itulah maksud daripada hudu dan tunduk kepada Allah Jangan ada sifat sombong di dalam diri kita ketika kita sedang mengerjakan sholat kita Jangan lagi kita lalai ketika mengerjakan sholat kita Jangan lagi kita bermuka dua ketika kita berhadapan dengan Allah Mulut kita berbicara lain Sedangkan hati kita tidak terfokus kepada Allah Bukankah di dalam doa istifta Kita sering mengucapkan Inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa ma mati lillahi rabbil alamin Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah Oleh karena itu jadikan betul-betul diri kita beribadah semata-mata Menjadikan kelezatan di dalam sholat kita Bukan hanya menjadi tanggung jawab yang amat berat Dan kita menerikan sholat dalam keadaan malas Bahkan berani meninggalkan sholat Padahal pertama kali yang akan dihisap oleh Allah Kelak di yaumul kiamah adalah bagaimana sholat kita Bagaimana sholat kita Apabila sholat kita tidak baik Maka akan tidak baik hasilnya Bahkan Imam Hassan al-Basri pernah berkata Sholat yang tidak ada hadir Yang tidak diterima sama Allah Maka hukuman jauh lebih dekat Daripada rahmat yang akan diterima olehnya Berapa banyak kita menyaksikan Orang yang rajin sholat Masih sering mendalimi sesama saudaranya Orang yang rajin sholat Tapi masih sering menyakiti saudaranya Mungkin karena haggigat sholat kita Tidaklah betul seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bin Abdillahi s.a.w Jadikan betul-betul sholat kita Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Salat adalah kurratu aini Fis sholat Nabi Muhammad menjadikan kecintaannya Pandangan matanya yang menunjukkan dirinya Ketika di dalam mengerjakan sholat Bahkan Nabi yang telah diampuni dosa yang terlampau Dan telah mendapatkan jaminan dari Allah Sampai sholat Kakinya membengkak dan berkucuran air mata Karena ingin selalu berdekatan dengan Allah Melalui sholatnya Sudah berapa banyak kita mengerjakan sholat Dengan hati yang hadir Dengan hati yang betul-betul Tunduk di hadapan Allah Tunduk di bawah kekuasaan Allah Ataukah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar Allah Maha Besar Tapi kita masih merasa Diri kita besar Diri kita hebat Diri kita bagus Diri kita memiliki segalanya Padahal kita hanyalah hambanya Yang hina Yang tidak memiliki apapun Kecuali apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa Assalamualaikum Nusantara Di waktu sepertiga malam Bangunkanlah diri kita Karena di tempat-tempat Dan waktu seperti itulah Kita Mampu mengerjakan sholat Dalam keadaan khusus Latih diri kita Karena ketika sholat Dalam keadaan sendiri Di tengah malam yang gelap Gulita Tidak ada lagi harapan kita Kepada sesama mahluk Fokuskan harapan kita Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya disariatkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah S.A.W Salat Fardu Difardukan Untuk berjamaah di dalam masjid Tapi sedangkan sholat sunnah Nabi Muhammad mengajarkan Agar kita bisa khusus Agar kita terhindar dari segala macam Faktor eksternal dan internal Yang dapat mengganggu Kehusuan kita di dalam sholat Maka diperintahkan kita Untuk sholat Di dalam rumah dan di dalam kamar Yang amat dalam Sehingga tidak ada satu orang pun yang terlihat Karena banyak Di dalam riwayat Mereka yang tertolong Berkat sholatnya di tengah malam Dua rokaat yang aku kerjakan di tengah malam Yang betul-betul tulus Ikhlas Semata-mata Mengharapkan rilwa Allah Jadikan di dalam sholat kita Juga Berfimakaniha Fahami makna yang kita baca Fahami apa yang kita ucapkan Fahami dengan baik Apa yang kita rafatkan Agar kita Dapat mengenal dengan baik Apa yang kita kerjakan Ketika membaca Al-Fatiha Betul-betul tanamkan di dalam diri kita Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Timbulkan dalam diri kita Bahwa tiada yang lebih mengasihi kita Bahwa tiada yang lebih menyayangi kita Bahwa tiada yang dapat membantu kita Bahwa tiada yang dapat menolong kita Kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Betul-betul kita tanamkan Segala puji bagi Allah Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Karena kami hanyalah hamba Yang patut mendapatkan keberkahan dari Allah Yang tidak memiliki apapun Begitupun gerakan-gerakan sholat kita Jadikan di dalam gerakan sholat kita Betul-betul semata-mata Kita fahami maknanya Ketika berdiri betul-betul berdiri Di hadapan sang maha kuasa Ketika kita ruku Kita diperintahkan betul-betul tunduk Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Imam Sa'rani Di dalam kitab Nizanul Qubra Mengatakan Bagi orang yang khusus Diperintahkan Untuk mempersingkat ektidal Sedangkan bagi orang yang awam Tidaklah masalah Untuk memperpanjang ektidal Karena kenapa? Karena gerakan ruku Adalah gerakan yang jauh lebih mulia Ketimbang mereka ektidal Dan kemudian sujud Gerakan yang jauh lebih mulia Ketimbang mereka Berdiri Setelah mereka melaksanakan dua sujud Terima kasih